Intro Pimpinan anak cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau PAC LDI Petir Kota Tangerang membagikan 300 paket daging kurban. Para petugas berkeliling membagikan daging secara langsung agar tidak terjadi kerumunan warga. Menurut Wakil Ketua PAC LDI Petir Alvin Nazmi, 300 bungkus daging kurban tersebut dibagi di empat titik. Pada saat penyemulihan hewan kurban, para petugas menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mereka mengenakan masker, menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Alvin Nazmi mengatakan, meskipun pada masa pandemi COVID-19, warga LDI berusaha melaksanakan kurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah sekaligus praktek dari kepedulian sosial. Harus, harus memerlukan kurban ini, karena kurban ini sunah yang sangat dikuatkan. Karena tidak ada amalan yang paling besar pahalanya di hari kurban itu, di 10 Julijia itu, selain menepeskan darah kurban. Warga LDI Petir berkurban sebanyak 5 ekor sapi. Mereka berharap pelaksanaan kurban tahun ini mampu menciptakan kerukunan, kekompakan, dan saling membantu antar warga. Dengan demikian, dampak dari pandemi COVID-19 dapat diatasi bersama. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairah telah menonton.